Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini Kali ini Gadget Max kedatangan paket dari FitPi Indonesia FitPi Indonesia ini perlu dipertimbangkan ya Karena mereka dapat top brand di Indonesia tahun 2018 Nah, selain itu, FitPi Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan Aksesoris smartphone dan gadget tentunya Nah, kali ini Gadget Max kedatangan paket dari FitPi Indonesia Berupa dari port earphone Nah, ini, yang ini Kemudian kita dapat TWS dan headphone ini Penasaran gimana sih build quality dan suara dari produk FitPi Indonesia ini? Yuk simak video ini sampai habis Oke, yang pertama kita bahas adalah FitPi BT827 Ya, ini dia Boxnya Nah, apa aja sih yang kita dapat dari FitPi ini? FitPi BT827 ini adalah ini Nah, ini kan bentuknya seperti spot Spot neckband ya Bentuknya untuk olahraga banget Dan ini ada warna hitam dan warna merah Dan kebetulan saya dapat warna merah dengan kombinasi warna hitam Untuk build quality-nya ini Kalau di sini dia karet Dan ini ringan ya, nggak berat Nah, di bagian sini Untuk pengaturan polymer dan power-nya ini bahannya plastik Plastik solid Dan di sini Di ear tip-nya ini Ini bisa nempel Karena berupa magnet Dan ini build quality-nya metal ya Nah, di dalam boxnya kita dapat apa aja sih? Nah, kita dapat Clearhook Nah, ini untuk Biar Kalau kita pakai olahraga Dia nggak jatuh-jatuh Nah, dan kita dapat juga Kabel data Micro USB Tapi nggak dapat adapternya Adapternya pakai yang 5V aja Biar nggak Cepet Rusak baterainya Kalau pakai fast charging Karena ini Saya baca-baca Belum support fast charging ya Karena bentuknya segini aja Nggak pakai fast charging Nah, kita lanjut ke spifikasi Untuk spifikasi-nya di sini Dia menggunakan Bluetooth versi 4.2 Nah, untuk sensibilitas Mikrofon-nya Ini lumayan oke ya Karena sensibilitasnya tinggi Dan untuk menangkap suara Lebih jernih pokoknya ini Mantap lah Nah, untuk Lama muter waktu musiknya Untuk Kalau kalian Muter musik ini Ini bertahan sampai Maksimalnya 5 jam Untuk Waktu pengisian baterainya Cuma 2 jam aja Untuk jarak sinyalnya ya Ini untuk jarak sinyalnya Sampai 10 meter Jadi oke ya Tapi, apa sih Jarak jauh-jauh ya Biasanya 2 meter 3 meter ya Baterainya ini Cuma 80 mAh Untuk charging interface-nya Mikro USB Oke Warnanya ada hitam dan merah Kita lanjut ke Sound quality-nya ya Gimana sih sound quality Dari Earphone Wireless Dari BitPi Ini ya Untuk suaranya disini Suara bass-nya Ini emang Dominant bass ya Untuk headset-nya ini Dominant bass Mengapa saya bilang gitu Karena ini emang Untuk cocok bagi olahraga ya Kalau olahraga Pasti dengernya musik yang Keras Yang Hip-hop Nah gitu Dance Dan DJ Sepertinya gitu ya Jadi bass-nya lebih Padat ketimbang Suara vocal Suara treble Tapi untuk Sound stick-nya ini Lumayan oke Untuk keseluruhan Dapet semua lah suaranya Walaupun emang bass-nya agak tinggi sih Tapi untuk olahraga ini Emang mantep banget Jadi buat Semangat lah Jadinya Lebih happy Jalin olahraganya Dan Enggak bikin Ngantuk lah gitu ya Jadi ini sangat rekomendasi Untuk olahraga tentunya Dan produk kedua Yang kita bahas adalah TWS Yaitu adalah TWS WBT3801 Di dalam box-nya Kita dapat Dock Yang kapasitas baterai-nya 500 mAh Serta kita dapat Telephone Dengan kapasitas baterai 50 mAh Untuk build quality-nya Di sini Di bagian Bawahnya ini Plastik semua ya Tapi plastiknya di sini Bukan plastik kaleng-kaleng Ini plastiknya Lumayan oke Dan ini Kualitasnya Mantep banget Dan Untuk Earphone-nya sendiri Sama juga Ini kapasitasnya Kan 50 mAh tadi Untuk build quality-nya Oke banget Dan Tombolnya di sini Bukan kapasitas Tapi Clicky Ini Saya suka Tombol seperti ini Karena Kita bisa Merasakan Kita ini Mau force Atau tidak Telephone-nya Kalau saya pakai Kapasitas Itu agak Kurang enak Lebih suka Tombol fisik Seperti ini Nah Ini juga ada Wah net Tidak bakalan jatuh Telephone-nya Apa saja yang kita dapat Dalam ini lagi Kita dapat Tiga tips Kalau Pengen ganti Yang besar Atau tidak yang kecil Dan kita dapat Micro USB Nah Untuk Spifikasinya Ini Spifikasinya Dia menggunakan Bluetooth 5 Sudah hantai air Ini EPS Part Waterproof Jadi Kalau kena Cipra-cipran Dikit Tidak apa-apa Kalau pakai olahraga Ini aman Serta Ini Working time-nya Sampai 4 Dan 5 jam Sekitar 5 jam Untuk dipakai Untuk charging time-nya Sekitar 1,5 jam Dan Working ring-nya 10 meter Oke Untuk Inputnya Kalau kalian pengen Pakai charging ini Saya disarankan Pakai Input 5 volt Dan Baterai kapasitas Dari Docking-nya ini 500 mAh Oke Untuk sound quality-nya Kita tes sound quality-nya Untuk sound quality-nya Disini Untuk suara bass-nya Emang Tidak begitu keras Cuma Kalau suara Dari Pokal Dan Treble itu Pokalnya Di depan Dan Treble-nya Tidak nyari-nyari Tapi oke banget Untuk sound stack-nya Ini Hampir Menyeluruh Mantep banget ya Tapi untuk bass-nya Tidak Se-nge-bass Dari Spot Wireless ini Karena emang Kebutuhan sih Kalau ini emang Kebutuhannya Lebih ke sehari-hari Dan saya pakai Untuk editing itu Antara suara Orang dan Suara yang Dikeluarkan dari Earphone ini Tidak ada delay ya Itu emang Kualitasnya Terjamin Dan oke banget Selanjutnya Kita bahas Dan yang terakhir Adalah Headphone Ini ya Ini tipenya BBH 2103 Nah Apa aja yang kita Dapat Di headphone-nya ini Kita dapat Tentunya Headphone-nya ya Tapi sebelum itu Kita dapat Kabel datanya Ada Kabel 3,5 Untuk Nyolok Kalau baterainya Headphone-nya habis Tinggal pakai Colokan 3,5-nya Dan kita dapat Bungkus seperti ini Oke Kita langsung Cek Build quality Dari Headphone ini ya Nah Headphone-nya ini Di bagian Headband-nya ini Ini Kualitasnya Empuk Dan ini Bisa diperpanjang Dan ini Bisa juga Dilipat Dilipat Dan bisa Clip Dan ini Plastiknya Bukan plastik Yang murahan Sekali pakai Patah Ini Plastiknya Oke banget Dan kokoh Untuk Hosing-nya sendiri Hosing-nya ini Sendiri Ini Tidak memenuhi Telinga Jadi Dia bakalan Tidak Pull Cuma Ini nyaman Saya pastikan Ini nyaman Nah Untuk Ride dan Live-nya Sudah kelihatan Disini Ada Ride dan Live Oke Disini Ada Tombol Power Untuk hidupin Dan Tombol Next lagu Dan Undurin lagu Disini Ada Lubang Jack Setengah Mbm Ada Tombol Fisik Noise Cancellation Nah Ini ada Kebutuhan Noise cancellation-nya Fungsi dari Noise cancellation-nya ini Untuk Meredam suara Dari luar Sehingga suara musik Terdengar Lebih fokus Dan jelas Oke Nah Untuk simplifikasinya Disini Kita cek langsung Dia menggunakan Chip bluetooth CSR8635 Versi bluetooth-nya 4.1 Dan ini Kompatibel Untuk semua perangkat Dengan bluetooth Seperti smartphone Tablet Komputer Music Player Dan lain-lain Untuk Frekuensinya Disini Dia 20Hz Sampai 20.000 Hz Direntang frekuensi Yang umum Pada setiap Aset Dan kinerja Pada Deep bass-nya Biar bagus Untuk selanjutnya Jarak Sinyal bluetooth-nya Adalah Seperti biasa 10 meter Untuk Kapasitas Baterainya 300 mAh Untuk Kalau Kilihan Memuter Musik Ini Tahan Sampai 8 jam Dan Waktu Untuk Perangkat aktif Tanpa Digunakan 200 jam Oke Untuk Waktu Charging-nya Ini Sampai 2,5 jam Maksimal Dan Charging interface-nya Adalah Micro USB Seperti saya bilang Masih Micro USB Nah Untuk Supifikasi Speakernya Supifikasi Speakernya Disini Dia Size-nya 40 mm Dan Untuk Independence-nya Independence-nya Adalah 32 ohm Jadi Suara yang Dikeluarkan Lumayan besar Dan Hasilnya Bagus Itu sih Kalau dia Sampai 32 ohm Nah Langsung Kita Tes Saja Untuk Suaranya Ini Suaranya Mantep Banget Dari Bass Emang Bass-nya Ini Saya gak Tau Bass-nya Lebih Kecil Ketimbang Kedua Produk Yang Saya Bahas Sebelumnya Ini Bass-nya Lebih Padet Cuma Suara Pokalnya Lebih Di Depan Saya Gak Gerti Headphone Seperti Ini Suara Bass-nya Tinggi Tapi Ini Gak Begitu Tinggi Suaranya Nah Kalau Saya Pakai Lama Itu Telinga Saya Agak Panas Karena Ini Gak Pull Gak Pull Ear Jadinya Gak Gak Enak Menurut Saya Seperti Ini Kurang Gedi Lagi Dikit Tapi Kalau Kalian Telinganya Kecil Kayak Enak Nah Untuk Sound Stake Lumayan Oke Ini Hampir Seluruh Antara Suara Bass Suara Treble Suara Vokal Itu Mantep Banget Cuma Suara bass-nya Emang Kecil Oke Nah Mungkin Sekian Dulu Videonya Hampir Semua Produk Ini Bagus Ya Pertama Kali Saya Pakai Produk Ini Biasanya Pakai Yang Merek-merek Lain Kalau Ini Mereknya Pasti Bakalan Kalian Gak Tahu Karena Emang Jarang Ada Yang Bahas Cuma Ini Produk Good Nah Untuk Produk Ini Garasinya Ada Yang Ini Garasinya 2 Tahun 24 Bulan Kalian Tinggal Di Dua Daerah Jakarta Untuk Pengirimannya Bakalan Digratisin Oleh Pihak FitV Indonesianya Dan Garansi Tukar Baru Selama 14 Hari Pemakaian Oke Mungkin Sekian Dulu Video Dari Gadget Max Kali Ini Tentang FitV Aksesoris Gadget Indonesia Yang Terlengkap Kalau Pengen Beli Silahkan Cek Di Link Deskripsi Disana Sudah Saya Tampilkan Link Sopi Dan Websitenya Dari FitV Indonesia Terima kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa